Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Arif Aiman dan Hiberti Fernandes mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan kalau mengulang. Begitupun dengan Syafiq Ahmad dan Milos Gordi, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan si Han Hasmi. Tepat pada menit ke-17, Bersonda Silva berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Johor Darul Taksim atas Kedah Darul Aman FC. Tertinggal 1-0, Kedah Darul Aman FC langsung menaikkan tempoh permainan cepat. Pada menit ke-31, Sonny Nardi mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-35, lagi-lagi, Bersonda Silva berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Johor Darul Taksim atas Kedah Darul Aman FC.